Intro Walau menang telat, Sintayung dibuat sedih dengan hasil yang diterima Timnas Indonesia Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seketar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Sedang berlangsung laga krusial antara Timnas Indonesia U19 vs Filipina Mesdek keempat Piala AFF U19 2022 Indonesia vs Filipina akan menjadi satu di antara pertandingan seru dalam jadwal Timnas Indonesia hari ini Laga ini sendiri menjadi pertandingan krusial bagi hoki caraka dan kolega Pada kick-off waktu pertama, Sintayung cukup berani dengan mencadangkan Ronaldo Kuate dan hoki caraka Sedangkan untuk serangan dari kedua tim cukup berimbang di menit-menit pertama Namun terlihat beberapa kali Timnas Indonesia melakukan serangan yang cukup membahayakan pertahanan The Askal Muda Namun secara mengejutkan, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-13 Setelah Subban Fajir dilanggar keras di lengkotak terlarang pemain Filipina Dan Sang Algonjo dipercayakan oleh Rabani Tasnim dan berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0 Meski unggul, Timnas Indonesia sedikit pun mengendorkan serangan-serangan yang cukup membahayakan pertahanan Filipina Dan akhirnya, setelah beberapa kali melakukan serangan demi serangan Gol kedua pun tercipta pada menit ke-26 oleh Alfianto Niko Setelah melewati dua back Filipina namun tak berselang lama Tepatnya di menit ke-28, Filipina berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 Timnas Indonesia kembali mendapatkan hadiah penalti Usai Drani Faris dilanggar di menit ke-40 Dan Sang Algonjo kembali diserahkan kepada Rabani Tasnim Skor pun berubah menjadi 3-1 Hingga peluit panjang dipunyikan, skor 3-1 untuk kemenangan Sementara Timnas Indonesia atas Filipina Kick-off beberapa kedua dimulai Intensitas serangan Timnas Indonesia makin gencar dilakukan guna menambah pundi-pundi gol Alhasil pada menit ke-49, Rabani Tasnim mencetak gol ketiganya melalui skema tenaga sudut Tak berselang lama, Timnas Indonesia kembali menambah golnya pada menit ke-69 oleh Raza Farisi Skor pun menjadi 5-1 Perlu diketahui padatnya jadwal pertandingan di grup A ini Membuat para pemain Timnas U19 Indonesia banyak yang kelelahan dan berakibat hamstring Sampai pulit panjang dipunyikan, skor 5-1 tak berubah dengan kemenangan untuk Timnas Indonesia Usai anak asunya berhasil mengunci kemenangan di match day ke-4 dan skor telah ke-51 Begini komentar sedih Sintayong Terima kasih atas perjuangan dan kemenangan malam hari ini Tapi saya sedikit kecewa dan prihatin dengan hasil piala efek yang terlalu dekat Hingga membuat anak asu saya banyak kelelahan Tapi selepas dari itu semua, kalian sudah melakukan yang terbaik untuk kita semua Ucap Sintayong pasca pertandingan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!